Kalau dengan dia yang mau ambil nyawa saya, bang saya lunas, saya kasih. Bapak Unawan, umur berapa sekarang? Kira-kira. Istri sakit katanya. Sakit? Sakit apa itu? Angga rumah yudah, ngga-ngga. Di rumah, enggak sabar? Ya. Ya? Sayang sama suaminya. Sayangnya motivasi terus. Bapak, mau kayak gini terus hidupnya atau mau berubah? Enggak, Pak. Pengen berubah. Pengen berubahnya ada usahanya apa? Ya usah saya pengennya dagang tadinya kan. Saya sempat ngojek juga, Pak. Sempat ngojek? Setuju loh saya lu. Pakai motor siapa? Motor sendiri. Motor sendiri. Kemana motarnya? Motornya di jual. Jual buat apa? Buat bayar. Utang siapa? Utang saya, Pak. Buat apa? Utangnya. Tadinya gue mendor-dor mandi reba ubat ya. Ibu berobat setiap minggu? Tidak minggu sekali. Tidak minggu sekali. Itu empat kali balik. Empat kali balik. Soalnya kan jalan kemo. Udah kemo sekarang ya. Kemo udah delapan kali. Bapak waktu itu berhutang? Ya. Berapa jumlah hutangnya sampai saat ini? Hampir 1 juta. Kalau ditagi sekarang? Belum ada. Belum ada. Ada barang yang bisa dikasih? Sejak seharga sejuta? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada TV. Tidak ada. Tidak ada. Apa yang bisa diberikan barang berharga untuk bayar hutang saat ini? Itu menurut saya. Pasang badan. Penyakit adalah sesuatu yang nempel dalam tubuh kita yang akhirnya mengurangi keberkahan yang mungkin biasa kita lakukan lebih bebas, tapi akhirnya tetap keterbatasan. Bapak waktu penyakit itu berkah-berkah. Kenapa? Mungkin Allah kasih penyakit berbahaya. Selamat menikmati.